Hai Sobat Gamers, balik lagi sama gue, Lusen. Pada video kali ini, gue mau berbagi guide singkat cara menyelesaikan Cerberus Lair dengan BP atau daya tempur yang pas-pasan. Dan semoga kalian semua bisa ngelimitin Cerberus ini setelah selesai nonton video ini ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Stage pertama, Minotaur Guards. Mekanik di stage ini cukup mudah guys. Minotaur itu akan mulai saling memberikan shield setelah darah dari salah satu Mino ini mencapai 70%. Berarti ya sekitar bar kali 7 ya. Dan untuk triknya, kalian wajib misahin kedua Minotaur ini guys. Jadi harus ada satu orang yang menarik salah satu dari Minotaur-nya. Dan ini biasanya tugas sage, sage, atau paladin karena kelas ini memiliki skill provoke. Gue sebagai healer juga wajib menjaga darah sage, terutama jika dia mengambil jalur Crusader ya. Next, stage kedua, Ogre Brothers. Mekanik di stage ini bisa dibilang sebagai DPS check guys. Jadi jika salah satu Ogre mati, maka dalam 20 detik Ogre yang masih hidup akan membangkitkan Ogre yang mati. Inilah kenapa disebut sebagai DPS check. Jika damage kalian terlalu rendah, maka akan kesulitan dalam membunuh dua Ogre ini sekaligus guys. Untuk BP pas-pasan, menggabungkan Ogre menjadi satu itu bukan solusi ya guys. Karena movement kedua Ogre ini sangat berbeda dan sering sekali nyeruduk-nyeruduk gak jelas. Kalau nungguin digabung jadi satu, yang ada habis waktunya guys. Belum lagi kalau kalian gak bawa Guardian, pasti akan berdarah-darah kalau digabung jadi satu. Karena memang damage dari kedua Ogre ini itu sakit banget kalau digabung jadi satu. Guardian juga memiliki skill Guardian Force yang bisa memberikan shield untuk semua member party. Nah ini makanya kalau bawa Guardian itu baru bisa digabung jadi satu guys. Oke, triknya mirip seperti Minotaur. Jadi kalian bakal berpisah, dua orang melawan Ogre Merah dan dua orang melawan Ogre Hitam. Kemudian kalian harus menurunkan bar kedua Ogre ini sampai kali satu. Di sini kalian kumpulin Ogrenya, kemudian full ulti. Ya untuk party yang memiliki BP besar sih ya digabungin aja gak apa-apa ya. Jadi langsung hajar aja itu udah pasti clear. Tapi kalau untuk BP kalian yang kecil ya, dan juga punya Guardian yang pro, nah ini baru bisa digabung jadi satu guys. Stats ketiga, Cerberus Kakari. Nah ini dia nih guys. Jadi Cerberus ini mekaniknya itu terbagi jadi tiga fase guys. Untuk fase pertama ini cukup mudah ya. Jadi Cerberus itu bakalan cuma nyembur Fireball, habis itu loncat, dan ngejar orang yang ditarget sambil nyembur api dan es. Ini gak ada yang spesial ya. Jadi kalian cukup menghindar saja. Fase kedua. Nah ini yang mulai susah guys. Jadi Cerberus itu bakal mulai nge-skill bola es. Dan Priest wajib banget perhatiin member yang terkena si bola es ini. Terus juga si Priest ini harus langsung keluarin skill cure. Biar member kalian terbebas dari beku guys. Selanjutnya Cerberus akan mulai berserk dan bakal memberikan damage ke seluruh map. Nah disini gak ada jalan kabur guys. Jadi caranya itu, jika kalian bawa Guardian, maka si Guardian harus pake Guardian Force di saat detik kedua. Dan Priest juga harus ngeluarin ultimate-nya, Miracle Relic, saat detik kedua juga. Setelah itu kalian harus bersiap-siap pake potion dan nunggu heal dari Priest. Fase ketiga. Cerberus akan berubah wujud dan mulai summon anak-anaknya ya. Bulldog-bulldog kecil gitu lah ya. Nah disini kalian juga harus menghindari Flamethrower yang tersebar di map. Dan juga selalu mendekat dengan Cerberus karena si Cerberus ini ada mekanik Black Lightning. Dan cara menghindarinya adalah cuma dua guys. Mendekatinya nempel sama Cerberus atau menjauh sampai ujung map. Dan juga saat Cerberus udah mulai sekarat nih. Dia akan balik lagi menggunakan skill di fase 2 yaitu berserk. Jadi selalu siapin Miracle, Heal, dan berbagai macam skill defense. Selamat kalian telah lulus Cerberus dengan hanya menonton video ini. Dan sekarang coba diterapin ya guys. Oke, see you on the next video. Sub indo by broth3rmax